Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor Ali alias Gus Mudlor resmi ditahan KPK dalam kasus dugaan pemotongan insentif ASN di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Pemkap Sidoarjo. Mudlor tampak mengenakan rompi oranya bertuliskan tahanan KPK dengan dikawal petugas KPK dan dihadirkan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, selasa sore. Wakil Ketua KPK, Yohanis Tanak menyebut pihaknya telah menggelar penyelidikan dan menemukan bukti yang cukup untuk menetapkan Gus Mudlor sebagai tersangka. Lebih lanjut, Mudlor dijerat dengan pasal 12 huruf F Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi J.O. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Bupati berusia 33 tahun itu pun bakal mendegang di rumah tahanan rutan KPK mulai 7 hingga 26 Mei mendatang. Saya sampaikan pengumuman dan penahanan tersangka pengembangan perkara terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri di lingkungan badan pelayanan pajak daerah atau yang disingkat dengan BPPD Kabupaten Sidoarjo. Hari ini selasa 7 Mei 2024. Kembali kami sampaikan lanjutan informasi terkait pengembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri di lingkungan badan pelayanan pajak daerah Kabupaten Sidoarjo. Karena kecukupan alat bukti yang dimiliki tim penyidik terkait dengan adanya fakta-fakta peran pihak-pihak lain yang diduga turut menikmati aliran sejumlah uang dari pihak yang seluruhnya telah KPK tetapkan sebagai tersangka. Selanjutnya dengan temuan tersebut, maka KPK tetapkan dan umumkan tersangka sebagai berikut. AMA atau saya baca saja satu kaligus yang lanjut sebagai AMA, Bupati Kabupaten Sidoarjo. Yang berikut, konstruksi perkara diduga telah terjadi. Dalam jabatan selaku Bupati Kabupaten Sidoarjo, AMA memiliki kewenangan diantaranya mengatur penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi di lingkungan Kabupaten. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tentunya. Kemudian dibuatkan aturan dalam bentuk keputusan Bupati yang ditandatangani oleh AMA untuk 4 triwulan dalam tahun anggaran 2023 yang dijadikan sebagai dasar pencairan dana insentif pajak daerah bagi pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo. Untuk kebutuhan penyidikan, tim penyidik menahan tersangka AMA selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 7 Mei sampai dengan 26 Mei 2024 di rutan cabang KPK. Tersangka AMA disangkakan melanggar pasal 12 huruf F Undang-Undang nomor 3199 tentang pemerantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemerantasan tindak pidana korupsi yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Terima kasih telah menonton!